Hai rezeki pada minggu kemarin tepatnya tanggal 29 Agustus 2021 banyak banget yang menarik pada res ini geng bahkan ada sebuah misteri ilahi yang banyak dipertanyakan oleh para netizen dan pecinta MotoGP ini pada res tersebut pemenangnya adalah Fabio Quartararo geng dan podium 2 ada Alec Rins untuk podium ketiganya ada Alex Espargeraro geng balapan perebutan juara dunia ini kini sudah melebar antara Fabio dan Johan Mir karena kemarin Johan Mir yang sedang berada di posisi 2 pada kelas men hanya bisa selesai finish diurutan 9 geng alhasil Fabio melebarkan jarak dengan poin 206 geng pada saat res Johan Mir Peko Wagnaya dan Rossi sama-sama menggunakan ban depan soft dan ban belakang medium begitu juga dengan Fabio Quartararo geng Johan Mir dan Peko merasakan hal aneh pada setup bannya mereka berdua sangat amat pede di awal res ya Rossi juga sama sih awal res juga pede namun pada masuk ke lap 16 semuanya hancur berantapeng geng seolah-olah mereka berdua merasakan kurang grip pada ban begitu juga dengan Rossi yang merasakan hal yang sama geng lain cerita dengan Fabio yang bisa bikin gap lumayan jauh tuh dari Alec Rins yang sedang berada di posisi 2 geng jadi pertanyaannya Apakah ini semua konspirasi Wah GP atau memang Fabio sedang beruntung saja atau ada atau yang lainnya nah karena banyak pertanyaan liar yang tak terkendalikan di luar pernetijenan Michelin selaku pemasok ban tunggal MotoGP memberikan klarifikasi geng masalahnya mereka juga dikritik para pembalap juga loh manajer Michelin motorsport Piero Taramasso bilang begini geng Silverstone adalah sirkuit yang memberikan tekanan besar kepada ban dan konsistensi performa selalu jadi salah salah satu kesulitan yang mesti dihadapi kami belum pernah berada di trek ini selama dua tahun dan kami kembali dengan aspal yang baru yang baru saja diperkenalkan tahun lalu dimana kami belum punya kesempatan melakukan tes di sini lalu doi jawab komentar soal ban goib juga nih geng doi bilang begini ketika hal seperti itu selalu muncul fantasi di pendok seperti Fabio yang tidak mengalami masalah tersebut karena ia dari Perancis dan ban memiliki selalu baik-baik saja mustahil mendukung satu pembalap satu saja atau membenci yang lainnya karena selama musim berjalan ada lotre dan ban diberikan secara acak kepada pembalap kira-kira doi belum gitu geng nah dari hasil kesimpulan di atas bahwa pihak Michelin belum pernah turun di trek ini semenjak tahun 2019 geng lalu kembali lagi di tahun 2020 yang mana aspal sudah diperbarui geng dan misalnya juga belum punya kesempatan untuk mengujibannya karena hal itulah misalnya tidak punya data terbaru untuk mencari tahu performa ban untuk DC Rikuit Silverstone geng nah buat teman-teman yang mau berkomentar silahkan tulis di kolom komentar ya Oke segitu dulu informasi yang kami berikan untuk teman-teman otomotif lovers jangan lupa like dan subscribe-nya agar kami semangat untuk membuat konten yang bermanfaat selamat menikmati